Mungkin Pak Jokowi udah kesel karena ditipu terus oleh Elon Musk. Pak Luhut Binsar Panjaitan menulis satu artikel yang sangat kontroversio. Dia bilang begini, EV Amerika, elektronik vehikel, mobil listrik hanya akan tergantung pada nikel Indonesia. Kami Indonesia menyodorkan kerjasama soal nikel tergantung pada Amerika. Kalau Anda, saya tafsirkan sedikit mengancam artikel itu. Kalau Anda tidak mau konsekuensinya Anda tanggung. Intinya begitu artikel itu. Mungkin 3-4 halaman. Agak aneh buat saya. Karena foreign affairs itu adalah memuat hasil kajian akademik. Sementara Pak Luhut Binsar Panjaitan bukan rektor Unwira. Bukan seorang akademisi, tapi seorang politisi. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana mungkin artikel itu tiba di foreign affairs, sorry foreign policy, dan pasti akan dibaca oleh Joe Biden di dalam asumsi beliau. Atau akan dibaca oleh investor-investor yang sedang melakukan riset tentang energi terbarukan. Energi alternatif. Jadi bayangkan Indonesia frustrasi sehingga mesti menulis paper itu. Mungkin Pak Jokowi sudah kesel karena ditipu terus oleh Elon Musk. Terakhir ditipu oleh Apple. Maka dia ancam Amerika dengan pikiran yang seolah-olah akademis karena ditulis di jurnal akademis. Padahal itu adalah proposal politik. Untuk proposal bisnis. Jadi anda bayangkan bagaimana proyek energi Indonesia itu bahkan diupayakan untuk dipamerkan, dijual murah dengan artikel sebenarnya. Mungkin itu artikel sponsor saja. Saya gak tahu. Mungkin ada orang yang buatin itu atau redaksi menganggap ya muat aja lah buat sekaligus nunjukin bahwa ini kebodohan Indonesia begitu tuh. Satu waktu kita akan tahu apa motif itu. Jadi Indonesia frustrasi karena nikelnya itu di dalam penelitian dunia tinggal 8 tahun. Habis nikel itu. Akibatnya apa? Semua pemain nikel berupaya untuk mengeruk lebih banyak lagi karena tahu akan habis. Perspektif ekonomi yang bertentangan dengan proses ekologis. Mustinya kalau tinggal sedikit jangan lagi di eksploitasi. Kan begitu. Rumus oikosnya. Tetapi karena tadi tekanan akumulasi global dan keinginan Jokowi untuk punya dolar memaksa kita berpikir bahwa artikel itu adalah artikel untuk membujuk investor asing masuk ke Indonesia. Oke itu dua minggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya baca artikel di tempat lain. Di The Guardian. Di New York Times. Artikel itu menerangkan bahwa Amerika sudah menemukan energi alternatif namanya sodium ion. Dasarnya apa? Yang belajar kimia tahu sodium apa? Natrium. Garam. sodium ion yang daya suplai energinya melampaui daya suplai nikel untuk mengaktifkan mesin-mesin kalkulasi di jaman artificial intelligence. mesin-mesin learning mesin itu yang kita sebut artificial intelligence dia harus beroperasi 24 jam terus berusia mengkonsumsi energi banyak. Dan suplai energi paling efisien datang dari sodium ion itu. Dan pemerintah Amerika mensponsori penelitian itu melalui APBN. Jadi mungkin ketika Pak Lohut selesai menulis diterbitkan tiba-tiba artikel itu pingsan mungkin Pak Lohut. Yaelah ternyata Joe Biden sudah bikin menemukan energi baru. Kita tahu bahwa energi itu adalah bagian dari politik intelijen sepenuh negara. Energi itu selalu disimpan, rumusnya itu. Setelah selesai mungkin tinggal produksi baru dia buka. Nah kita gak punya kemampuan itu. Nikel kita dengan mudah. Dia terhitung cuman bagian itu hilirisasi selesai dibikin apa namanya, smelter, habis sudah. Jadi terlihat bahwa persiapan politik ekologi kita dibatalkan hanya karena kecerdasan kita untuk membaca potensi negara lain melakukan riset tidak kita miliki. Sementara orang kayak Elon Musk pasti dia punya intel ekonomi di sini untuk melihat apa yang lain. Jadi gak ada gunanya diplomasi kalau tidak ada kemampuan intelektual origin kita untuk menghidupkan riset. Dan sekarang riset itu ditagi oleh seluruh dunia. Risetnya harus mampu untuk mempertahankan the very idea of sustainable development. Itu dasarnya. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.